Amalan yang harus anda dawamkan, yang harus anda istiqomahkan setiap hari Ketika anda ingin terus-terusan mendapatkan pertolongan Allah Diselesaikan seluruh urusannya oleh Allah SWT Yang pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu billah, bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ana alihi wa ashabihi wa mawadah La hawla wa la quwata illa billah amma bu'adah Saudara-saudara pemirsa setia channel Matubuatuluhikam, rahimakumullah Pada kesempatan ini saya sedang berada di Monumen Perjuangan Palagan Bagi anda yang mungkin mengetahui tempat di sekitar sini Mungkin yang tinggal di sekitar Cipanggulaan, Palagan dan sekitarnya Barung Kuda, Cicurub, Cipadak mungkin mengetahui tempat ini Di mana tempat di belakang saya ini adalah ada sebuah tank baja Ya subhanallah Ini adalah Monumen Perjuangan di daerah Palagan Mungkin bagi anda yang ingin mendatangi tempat ini Silahkan datang saja gratis tempatnya Baik pada kesempatan ini Saya akan mengesarkan beberapa amalan yang tidak boleh anda lewatkan Ketika anda membutuhkan pertolongan dari Allah SWT Karena setiap detik, setiap menit kita selalu membutuhkan pertolongan dari Allah SWT Tidak ada seorang pun yang tidak butuh pertolongan Allah Entah itu orang kafir, entah itu apalagi orang muslim Kita semua tetap membutuhkan pertolongan Allah SWT Bagaimana kita bisa hidup Bagaimana kita bisa tenang tanpa pertolongan Allah SWT Setiap detik kita diurus oleh Allah SWT Detak jantung kita, detak nadi kita semua diurus oleh Allah SWT Tanpa pertolongan yang Allah berikan kepada kita Mungkin kita sampai saat ini tidak akan bisa hidup Bahkan orang yang mati pun Lebih-lebih membutuhkan pertolongan dari Allah SWT Sejak kita hidup di dunia Sampai kita mati akan tetap membutuhkan pertolongan Allah SWT Oleh karena itu Bagi anda yang mungkin ingin terus-terusan mendapatkan pertolongan Allah SWT Dari setiap urusan anda Baik itu di dunia maupun apalagi sampai di akhirat Maka jangan tinggalkan amalan-amalan yang akan saya share pada kesempatan ini Setiap hari istiqomahkan Yang pertama Sebelum saya lanjutkan bagi anda yang mungkin baru bergabung Silahkan di klik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua Baik saya lanjutkan Amalan yang harus anda dawamkan Yang harus anda istiqomahkan setiap hari Ketika anda ingin terus-terusan mendapatkan pertolongan Allah Diselesaikan seluruh urusannya oleh Allah SWT Yang pertama anda sebelum subuh membacakan tasbih Kalimah tasbihnya adalah Ini silahkan anda baca seratus kali sebelum solat subuh Kemudian ada pertanyaan bagaimana kalau saya bangunnya ternyata setelah datang adhan subuh Nah ini silahkan anda amalkan saja setelah solat subuh Jadi bacaannya adalah Yang lebih utama adalah anda bacakan sebelum datangnya adhan subuh Akan tetapi ketika anda bangunnya setelah adhan subuh Maka anda silahkan baca saja setelah kobliyah subuh Akan tetapi anda ternyata Aduh banyak akan tetapinya ya Banyak akan tetapinya Justru malah anda bangunnya ketika imam sudah berjamah Silahkan anda solat subuh saja dulu berjamah Silahkan anda baca tasbih tersebut setelah solat subuh seratus kali Daripada tidak sama sekali Masya Allah ini adalah amalan-amalan para ulama Oleh orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan dari Allah SWT Ini yang pertama Kemudian yang kedua silahkan anda bacakan Ya Fattahu Ya Rezaq Ya Kafi Ya Mugni Ini seratus kali setiap pagi Ini silahkan anda baca seratus kali setelah solat duha Atau mungkin anda ingin membacakan asmar huang setelah solat duha silahkan Ini akan lebih baik untuk anda Setelah solat duha silahkan anda bacakan Ya Hayu Ya Qayyum Ya Fattahu Ya Rezaq Ya Ghaniyu Ya Mugni Setiap selesai solat duha seratus kali Ini subhanallah akan menambah sebuah keajaiban dan keberkahan dari sebuah asmar huang tersebut Kemudian yang ketiga yang harus anda rutinkan Ketika anda ingin terus-terusan diselesaikan urusannya oleh Allah SWT Karena kita tidak mungkin bisa menyelesaikan urusan kita tanpa pertolongan Allah tentunya Yang ketiga adalah rutin mengerjakan solat duha Nah ini, jadi ini sambungannya yang kedua tadi Jadi setelah solat duha anda rutin membacakan kalimah ya tadi Ya Fattahu Ya Rezaq Ya Khafi Ya Mugni Boleh juga anda bacakan asmar huang Ya, jadi Ya Hayu Ya Qayyum Ya Fattahu Ya Rezaq Ya Ghaniyu Ya Mugni sebanyak seratus kali Sama plus solat duha-nya Jadi ini silahkan karena solat duha ini adalah solat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW Ini yang ketiga Kemudian yang keempat membaca zikir La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Ini sebanyak seratus kali setiap selesai solat duhur Ini sebagaimana yang telah diijasakan oleh Al-Habib Umar bin Hafidh Beliau menyampaikan kepada kita bahwasannya kita dianjurkan dibaca sebanyak seratus kali setiap selesai solat duhur Kalimannya adalah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Ini dibaca sebanyak seratus kali kemudian untuk selesai seratus silahkan anda tutup dengan Muhammadur Rasulullah SAW Ini adalah wirid wirid atau amalan-amalan untuk menarik rezeki dan pertolongan dari Allah SWT Ini yang keempat Kemudian yang kelima membaca surah wakiah setiap selesai subuh dan asar Nah ini tidak boleh anda tinggalkan Setelah anda solat asar silahkan anda baca surah wakiah Setelah solat subuh silahkan anda bacakan surah wakiah Maka urusan anda tidak lagi ada yang sulit karena ditolong oleh Allah SWT Ini yang kelima Kemudian yang keempat membaca surah al-muluk sebelum tidur Nah ini adalah amalan-amalannya para wali Amalan-amalan para kekasihnya Allah SWT Selalu membaca surah al-muluk Al-muluk itu surah Sebanyak satu kali saja cukup sebelum tidur Maka dari sebagian para ulama menjelaskan kepada kita Apabila kita selalu mendawamkan membaca surah al-muluk satu kali sebelum tidur Maka jangankan di dunia nanti di akhirat di alam barzah, di alam kubur Orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah SWT dari siksa kubur Jangan dulu ke akhirat Di dunia Maka Allah SWT akan turunkan pertolongannya Setiap urusan kita, setiap kesulitan kita Maka akan segera Allah SWT berikan pertolongan untuk setiap kesulitan kita Amin Ya Allah Ya Rabban Amin Maka kesimpulannya adalah yang pertama Anda tidak boleh meninggalkan membaca zikir tasbih Yang kalimahnya adalah Subhanallah Wabihamdihi Subhanallahil azim Astagfirullah Sebanyak seratus sekali Sebelum subuh Kalau masih belum bisa silahkan bacakan setelah solat subuh Kemudian yang kedua Anda bacakan Ya Fattahu Ya Razak Ya Kafi Ya Mugni Ini setiap pagi Boleh setelah solat duha Boleh juga Anda membacakan asmar huang 100 kali setiap selesai solat duha Kemudian yang ketiga Silahkan Anda rutin untuk melaksanakan solat duha Karena solat duha ini akan mendatangkan gerilbaan Allah Mendatangkan rahmat Allah Tentunya pertolongan Allah SWT Kemudian yang keempat Membaca zikir La ilaha illallahul malikul haqqal mubin Sebanyak seratus kali setelah solat duhur Kemudian ditutup Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Kemudian amalan yang kelima Yang tidak boleh Anda tinggalkan Ketika kita memohon pertolongan dari Allah SWT Yaitu membaca surah wakiah Setiap selesai solat subuh Dan setelah solat asar Kemudian yang keenam Yang tidak boleh Anda tinggalkan Ketika Anda memohon pertolongan dari Allah SWT Membaca surah al-mulk sebelum tidur Nah ini adalah yang sangat dianjurkan Tidak dianjurkan Anda membaca surah al-mulk ketika tidur Jadi bacanya sebelum tidur Jangan ketika tidur Karena kalau ketika tidur Mungkin saja kalau Anda sudah hafal Mungkin Anda ngelindur Kalau orang kata sudah Yang ngigo ya Membaca surah al-mulk hebat ya Jangan sampai Anda ngigo Malah menyebutkan nama-nama mantan Ini tidak dianjurkan ya Jadi yang dianjurkan oleh para ulama itu Adalah membaca surah al-mulk Satu kali sebelum tidur Mudah-mudahan kita semua Diberikan kekuatan oleh Allah SWT Untuk selalu bisa mengamalkan amalan Yang disampaikan oleh para ulama kepada kita Yang Alhamdulillah bisa sampai dengan keberkahan Hadirnya channel Majmu'atul Hikam Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita Dan juga memberikan pertolongan Serta ijabahnya untuk kita semua Amin Ya Allah ya Rabbul Alamin Saya doakan bagi Anda yang mungkin Sudah menjadi pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam Semoga Allah SWT Segera mengkabulkan hajat Anda Mengampuni dosa kita Dan menyelesaikan seluruh urusan kita Di dunia dan di akhirat Amin Ya Allah ya Rabbul Alamin Saya cukup sekian Wa billahi taufiqil hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax